Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membuatkan video tentang pengimbasan diklat AKM, assessment kompetensi minimum tahun 2021. Pengimbasan ini bercabang atau berbuah atau tahap terakhir dalam pembelajaran assessment kompetensi minimum. Dan Alhamdulillah kemarin saya sudah mengikuti iklan yang jatahnya yaitu 5 hari, Alhamdulillah saya selesaikan dengan 1 hari. Dan mendapatkan nilai tes terakhir yaitu 100% yaitu nilai sempurna ya Alhamdulillah. Dan itu semuanya tidak terlepas dari referensi-referensi. Kenapakah saya bisa menyelesaikan dalam 1 hari? Tips pertama yaitu saya mencari materi AKM sebelumnya ya. Nah sebelum saya mengikuti iklan, terus kedua kita pelajari dari asesmen kompetensi minimum itu. Nah, kita pelajari semuanya. Selesai dan ternyata Alhamdulillah dari video rikasan itu saya bisa memahami. Nah, ini saya mengucapkan terakhir buatan muda membuat iklan. Atau kita buka aja apa namanya rakyatnya 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 ini. Nah, ini kalian bisa melihatnya. Alhamdulillah saya mendapatkan referensi dan pencerahan ilmu. Kalian tetap mendapatkan ilmu dari spirit edukasi. Spirit edukasi. Oh iya. Saya bisa lupa, saya bisa lupa subscribe. Kalian ini boleh subscribe juga. Jangan lupa subscribe ya. Maaf kepada bapak saya beli pagi lah. Alhamdulillah ya. Berkat bapak saya perubadilah yang materi tentang AKM. Saya bisa melahirkan dikakaya dengan cepat. Nah, ini bisa dilihat. Bisa dilihat oleh pencensur. Kesempatan minimal AKM. Nah, saya bisa menonton. Tentang. Atau menemukan. Apa namanya. Pemahaman. Tentang. Atau menemukan. Opetensi. Minimum. Dan itu materinya bagus. Dan ini recommended banget. buat kalian yang mau ikuti bisa belajar dari channel ini karena ini channel yang terlalu banyak dan memotivasi kalau buat menurut saya kenapa memotivasi karena ketika beliau itu sangat menyediakan menyediakan apa menyediakan fasilitas seperti saya kan saya dan bapak saya berhubadilah ini belum kenal yang saya hanya kenal tiba-tiba muncul di brand saya tentang akal akhirnya saya simak video yang akan habis terus dan akhirnya beliau di deskripsinya bagi yang ingin mendapatkan materi ppt-nya bisa ketik email ketika saya ketik email dan beliau membalas dengan membalas itu nanti dikirimkan gitu akhirnya terus mengetik whatsapp saya mengetik whatsapp dan juga mengirimkan dia whatsapp dan soal setelah nanti akan ditambah nanti akan ditambah nanti akan kayak gini sedikit sedikit ries banyak yang bisa saya tambahkan karena kalau kita bahas secara tidak perlu tidak perlu terlalu vetor hanya pengetik penggetahkan dan pemahaman saja pemahaman dasarnya nah ini videonya kenapa saya katakan Beliau ingin sangat Sangat rekomendasi Ketika saya WA Pak bisa Materi tentang Penerapan model pembelajaran Dan beliau membalas Insya Allah nanti Dibuatkan Pak Masya Allah Walaupun kita tidak selalu kena Tapi respon beliau Bagus Dan saya juga Dengan Cara beliau Menghayomi kita yang masih muda Beliau sudah senior Dan otomatis Banyak pengalaman Dan ini buat kalian yang Semoga bisa subscribe Dan Delight Banyak 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 Langsung aja kita Langsung masuk ke Materi Yang Materi Sudah saya download Sudah dikasih dari Bapak Tepul Fatila Jajah Tepul Buat Bapak Tepul 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 Dalam Memberikan Atau memberikan Kemudahan Kemudian Semoga Beliau diberikan Kemudahan Dalam segala Urusannya Tepul 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 Pertanyaan-jawab Ini yang sering Banyak pertanyaan Karena Baru-baru pengenalan Banyak pertanyaan-jawab Sering di Pertanyaan Yaitu tentang aksesmen nasional Program tujuan Terus ada instrumen Terus ada pelaksanaan Sama Tindak lanjut Apa itu aksesmen Aksesmen nasional adalah Program penilaian terhadap Mutu setiap sekolah Madrasa dan program Kesukaraan pada genjang dasar Dan menilai Berdasarkan hasil murid Yang mendasar Nah ini Aksesmen itu terdiri dari Penilaiannya Yaitu terjadi Literasi, numerasi, dan karakter Informasi tersebut Diperoleh dari tiga komponen Yaitu AKM Survey karakter Dan survey lingkungan belajar Nah ini Tiga komponen Dari yang mendasar Gitu ya Terlanjut Mengapa perlu ada Aksesmen nasional Aksesmen nasional perlu dilakukan Untuk meningkatkan Untuk pendidikan Aksesmen ini dirancang Untuk menghasilkan Permasih akurat Untuk memperbaiki Kualitas belajar Mengajar Yang pada gelirannya Akan meningkatkan Hasil belajar Mulu Aksesmen nasional Menghasilkan informasi A Perkembangan Mulu Dari waktu-waktu Pesenjangan Terbagian dalam Sistem pendidikan Untuk penggembangan Kompetensi karakter Menggambarkan Dengan karakteristik Injensial Oke Selanjutnya Kelulusan Apakah Aksesmen nasional Menentukan kelulusan Pertama didik Tidak Aksesmen nasional Tidak menentukan Kelulusan Aksesmen nasional Diberikan kepada Murid Bukan ya Penjenjang Pendidikan Nah Tidak perlu kalian ketahui Aksesmen ini Tidak menentukan Kelulusan Karena apa Karena Yang diambil itu Semple Nanti Kalian Jika sudah memahami Dan mendalam Coba Dipahami Apa yang Aksesmen nasional Juga tidak digunakan Untuk menilai Tidak bisa dijadikan Untuk ala kumpur Seperti Yang sudah Kita lakukan Sebelum-sebelumnya Ya Sebelum Diterapkannya Nah Yaitu UN ya UN ya UN Itu bisa buat Mengukur Karena Nilai Dinilai Secara Individual Kalau nilai ini Dia bukan Individual Ya Hanya Sample Aksesmen Tidak Terkait dengan Kelulusan Tidak ada Kaitannya Lulus Atau tidak Ya Karena Tidak Semuanya Di Di Pesertakan Siapa yang menjadi Peserta Aksesmen Kelas 5 7 Dan 11 Kelas 5 8 Dan 11 Program PKBM Dan guru Dan Ngaha Guru Dan Kepala Sekol Informasi Peserta Dik Guru Dan Kepala Sekol Diharapkan Memberi informasi Yang langsung Kualitas Kepala Sekolah Dan Mengapa Asusmen Nasional Hanya Diikuti oleh Sebagian Murid Asusmen Nasional Tidak Digunakan Untuk Menentukan Kelulusan Menilai Prestasi Murid Sebagai Seorang Individu Evaluasi Yang saya belajar Setiap Individu Murid Menjadi Kewenangan Pendidikan Assessment Nasional Merupakan Cara Untuk Memotret Dan Memetakkan Cara Untuk Memotret Dan Memetakkan Untuk Pendidikan Dan Sistem Pendidikan Secara Keseluruhan Dalam Artian Apa Memotret Jadi Belajar Dari Hasil Itu Buat Kedepannya Buat Kemajuan Apa Yang Harus Ditingkatkan Apa Yang Menjadi Sample Adalah Murid Kelas 5 8 Dan 11 Hasil Asusmen Nasional Diharapkan Menjadi Dasar Dilakukannya Perbaikan Pembelajaran Pemilihan Jejang Kelas 5 8 Dan 11 Dimaksudkan Agar Murid Yang Dihar Asusmen Dapat Merasakan Perbaikan Pembelajaran Ketika Mereka Masih Berada Di Sekolah Asusmen Atau UN Apakah Asusmen Nasional Menggantikan UN Asusmen Nasional Tidak Menggantikan Peran UN Dalam Mengevaluasi Prestasi Individu Tetapi Menggantikan Peran UN Sebagai Sumber Informasi Untuk Pematakan Bukan Menggantikan Untuk Penilaian Individual Tapi Ini Untuk Memetakan Dan Mengevaluasi Untuk Pendidikan Sumber Nasional Akan Menghasilkan Portret Yang Lebih Utuh Tentang Kualitas Hasil Belajar Serta Proses Membelajar Nah Ini Yang Tadi Literasi Numerasi Mengapa Yang Diukur Adalah Literasi Dan Numerasi Literasi Terbagi Dua Literasi Membaca Dan Literasi Numerasi Atau Matematika Karena Dokumen Dasar Ini Yang Diperlukan Siswa Terlepas Kedepannya Ber Cita-cita Menjadi Apa Nah Pokoknya Kalau Matematika Mempernumerasi Kaitannya Sama Hitung-hitungan Kalau Literasi Dia Membaca Kurang Lebih Sebagai Contoh Itu Seperti Teks Bahasa Indonesia Itu Maksudnya Kalau Nanti Kedalam Butir Soal Soalnya Itu Kurang Lebih Ada Bahasa Indonesia Lebih Di Teks AKM Karakter Mengapa Asesmen Nasional Juga Mengukur Karakter Murid Sikap Sikap Nilai Keyakinan Serta Perlaku Relevansinya Kognitif Dan Non Kognitif Nah Ini Perbedaannya Dan Penilaian UN AKM Dan SK Level Murid Tingkat Akhir Beda Kalau UN Dia Pas level Muridnya Itu Tingkat Akhir Tesnya Kalau Di AKM Itu Di Klas 5 Kenapa Salah Satu AKM Tidak Mengukur Dan Bukan Tolak Ukur Pelulusan Atau Penilaian Secara Individual Bukan Karena Yang Dipilih Hanya Sample Dan Tidak Semua Dan Tadi Sebelumnya Kenapa Kalau dipilihnya Kelas 5 8 Dan 11 Karena Biar Mereka Bisa Menikmati Perubahan Dari Untuk Pendidikan Yang Telah Ditingkatkan Dari Kelas 5 Ke Kelas 6 Begitu Ini Ini Sama Cuma Ada Perbedaan Aja Antara SD Dan SMP Sesemain Instrument Apa Yang Digunakan Dalam Assessment Nasional Tiga Instrument Assessment Nasional Yang Terima Assessment Kompensi Tiga Instrument Yang Kedua Yaitu Survey Karakter Yang Ketiga Survey Lingkungan Atau Input Dan Proses Lanjut Apa Yang Dimaksud Dengan Minimum Pada AKM Assessment Kompetensi Minimum Dilakukan Untuk Mengukur Literasi Membaca Dan Numerasi Terus Apa Perbedaan AKM Dengan Serupai Karakter AKM Mengukur Hasil Kognitif Melalui Literasi Membaca Dan Numerasi Mengukur Hasil Belajar Emosional Pelajar Pancasila Emosional Atau Pelajar Pancasila Terupai Karakter Berkebinekaan Global Bergotong Royong Bernalar Kritis Mandiri Dan Kreatif AKM Literasi Numerasi Apa Saja Komponen Dari Literasi Membaca Denumerasi Yang diukur Yang diukur Di AKM Tiga Aspek Yang dinilai Yang pertama Konten Kedua Proses Kognitif Dan ketiga Konteks Selanjutnya Selinjian Komponen AKM Literasi Membaca Konten Teks Informasi Dan Sastra Nah Nah Terus Kalau Numerasi Dia Aljabar Bilangan Geometri Pengukuran Data Dan Ketidakpastian Proses Kognitifnya Menemukan Interpretasi Dan Integrasi Evaluasi Dan Refleksi Perinformasi Pemahaman Penerapan Dan Penalaran Personal Sosial Budaya Dan Scientific Nah Kalau ini Personal Sosial Budaya Bagaimana Bentuk Soal Assessment Nah Yang pertama Yaitu Pilihan Ganda Murid Hanya Dapat Memilih Satu Jawaban Yang Benar Dalam Satu Soal Soal Yang kedua Yaitu Kategorinya Pilihan Ganda Kompleks Apa Pilihan Ganda Kompleks Murid Dapat Memilih Lebih Dari Satu Jawaban Benar Dalam Satu Soal Yang ketiga Menjodohkan Murid Menjawab Dengan Cara Menarik Garis Dari Satu Titik Ke Titik Yang Lain Merupakan Pasangan Pertanyaan Dengan Jawaban Yang ketiga Urayan Yang keempat Urayan Murid Menjawab Soal Berupa Kalimat Kalimat Untuk Menjelaskan Jawaban Yang kelima Yaitu Isian Singkat Murid Dapat Menjawab Berupa Bilangan Kata Untuk Menyebutkan Nama Benda Tempat Atau Jawaban Pasti Lain Berapa Banyak Soal Yang akan Dikerjakan Murid Saat KKM Kelas 5 30 Soal Nah Ini Perbedaannya SD Dia 30 Soal Untuk Masing-masing Nomeras Literasi Membaca Dan Nomerasi Sedangkan Apa Nah KM Soal Yang Masing-masing Literasi Membaca Dan Nomerasi Serta Setiap Siswa Akan Menempuh Soal Sesuai Dengan Kemampuan Apakah Soal AKM Untuk Peminatan IPA-IPA Bahasa Dan Agama Apakah Seperti Selalu Pembagiannya Positifnya Tidak AKM Mengukur Kompetensi Mendasar Yang Perlu Dipelajari Semua Murid Tanpa Membedakan Peminatannya Oleh karena Itu Murid Akan Mendapat Soal Yang Mengukur Kompetensi Yang Sama Soal Soal AKM Dan Pembelajaran Apakah Ada Contoh Soal Aten AKM Yang Disediakan Secara Khusus Ya Pusmenjar Menyediakan Soal AKM Pada Halaman Pusmenjar Kementik Put .go .id Class AKM Kalian Bisa Melihat Soal Laksanaan Siapa Saja Yang Harus Mengikuti Asesmen Asesmen Nasional Seluruh Satuan Pendidikan Terdiri Kepala Sekolah Seluruh Buru Dan Siswa Yang Dipilih Dengan Stratifikasi Sosial Ekonomi Oleh Kemen Likbud Dengan Kompetisi Jenjang SD Atau MI Kelas Lima Maksimal 30 Orang Nah Jika Dalam Satu Sekolahan Dia Lebih Dari 30 Berarti Masukkan Nanti Dua Sesi Nah Gitu Kalau Sondainya Dipersesi Berapa Gitu Tergantung Dari Nanti Sistem Teknik Pengetesan Mas Sekolah Ya Diatur Pokoknya Maksimal 30 Gitu Apa Mau Di Dua Sesi Jadi 15 15 Atau Langsung Tergantung Terus Peserta AKM Peserta AKM Adalah Semua Siswa Yang Menjadi Respond Assessment Sedangkan Guru Tidak Mengerjakan Nah Di AKM Guru Tidak Mengerjakan Yang Mengerjakan Siapa Murid Dari Sampel 30 Serta Asesmen Nasional Ya Asesmen Nasional Dilakukan Di Seluruh Sekolah Mata Samupun PKBM Di Walaia Indonesia Termasuk Bagi Satuan Pendidik Yang Jumlahnya Siswa Kurang Dari 45 SMK 30 SMA Atau 30 Siswa Di Tingkat NG Kapan AKM Akan Dilaksanakan Direncanakan Laksanaan AKM Untuk Murid Kelas 8 Jenjang SMP 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 Atau Murid Laksana Murid Kelas 5 Adalah Di Bulan Agustus Mulai Sudah Mulai Sudah Pas Masuk Masuk Tahun Ajaran Baru Asesmen Nasional Terdiri Dari Atas 1 AKM Survei Karakter Dan Survei Lingkungan Belajar Pelaksanaan Asesmen Nasional Untuk Selama Dua Hari 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 Alokasi Waktu Alokasi Sesi Asesmen Survei Berbeda Untuk Murid 6 8 Dan 11 Nah Ini Alokasi Waktunya Kalau SD Hari Pertama Yaitu Tes Literasi 75 Menit Survei Karakter 20 Menit Hari Kedua Tes Numerasi 75 Menit Survei Lingkungan Belajar 20 Menit Kalau SMP SMA Dan SMK Berbeda Jam 90 Karena Soalnya Lebih Lebih Banyak Survei 90 Survei Karakter 30 Tes Nomerasi 90 Survei Lingkungan Belajar 30 Menit Survei Lingkungan Belajar Untuk Kepala Sekolah Dan Guru Lebih Fleksibel Dan Diberikan Alokasi Waktu Melengkapi Semua Pertanyaan Dalam Kurnal Waktu Dua Minggu Penerjaan Angket Oleh Kepala Sekolah Maupun Guru Dilakukan Secara Daring Tanpa Pengawasan Yang Buat Hanya Berupa Angket Kepala Sekolah Uji Coba Akan Dilaksanakan Satu Bulan Sebelum Pelaksana KEM Melalui Mekanisme Gladi Bersih Terdapat Sejumlah Modifikasi Pada Teknik Pelaksana Asismen Nasional Seperti Bentuk Soal Maupun Sistem Adaptif Namun Secara Umum Tenaga Teknik Yang Mampu Mengaksimukan Sistem Daring Akan Mempelajari Sistem Pelaksana Anak Kain Teknik Bagaimana Apabila Terdapat Guru Yang Tidak Mengikuti Survei Lingkungan Kemen Dikud Memberikan Alokasi Waktu Dua Minggu Untuk Guru Mengikuti Survei Lingkungan Belajar Diharapkan Dalam tanggal Doktor Semua Guru Akan Berpartisipasi Partisipasi Semua Guru Dalam Survei Lingkungan Belajar Akan Mempengaruhi Akurasi Gambaran Iklim Belajar Dan Iklim Satuan Pendidikan Makanya Guru Diwajib Diwajibkan Diwajibkan Kenapa Nah itu Yang Menentukan Iklim Belajar Dan Iklim Satuan Pendidikan Pelaksanakan Sesi AKM Apakah Pelaksanaan AKM Dapat Dilakukan Lebih Dari Satu Sesi Berapakah Sesi Yang Diizinkan Seti Hari Setiap Sesi Memerlukan Waktu Maksimal 140 Menit Seti Sesi Setelah 140 Menit SMP 163 Dan Satu Dapat 3 Sesi Sesi Stabil Sesi AKM Nah ini Sesi Hitungannya Hari Pertama Yang Dulu Persiapan Set Kedua Literasi Dan Kalian Belajaran Dan Niklat Nya Stabil Sesi AKM Nah ini Sama Sesi Kedua Sama Berbedanya Jangan Ini Bisa Dari Bagi Ini Bagi 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 Bagaimana Cara Memotres Kemajuan Proses Belajar Tempat Nipo Ini Tidak Laporan AKM Akan Memberi Potret Level Untuk Potensi Murid Setiap Satuan Pendidikan Pada Literasi Membaca Dan Memerasi Hasil Antar Tahun Dapat Dibandingkan Dan Dijadikan Salah Salah Indikasi Kemajuan Proses Belajar Di Setiap Satuan Pendidikan Apakah Asesmen Akan Digunakan Untuk Meringkat Yang Sekolah Di Indonesia Tidak Asesmen Seperti Yang Dari Sebelumnya Digunakan Sebagai Refleksi Alat Refleksi Bagi Setiap Satuan Pendidikan Untuk Mampu Melakukan Langkah Perbaikan Apakah Nilai Skor Minimal Dalam AKM Tidak AKM Melapor Ke Perkuntas Murid Dari Setiap Level Kompetensi Diharapan Semua Murid Mencapai Level Kompetensi Cakap Atau Mahir Apakah Murid Yang Sama Mengikuti Terserang Bisa Mengikuti Terserang Dikar Nilai Karena Tidak Dan AKM Tidak Untuk Mengukur Kompetensi Di Tingkat Individual Murid Tapi Secara Global Dapatkan Murid Kelas Sebelah Boleh Mencapai Hasilnya Tidak Dapat Memutangkan Kemudian Menggunakan Hidupan AKM Kelas Hasil AKM Nasional Akan Melaporkan Pada Level Sekolah Bukan Pada Level Individu Tindak Manjir Apakah Tindak Sekolah Dengan Hasil AKM Sekolah Diharapkan Mampu Merefleksikan Hasil AKM Dalam Pembelajaran Sehingga Guru-guru Menerapkan Teaching At The Right Level Serta Fokus Membangun Kompetensi Serta Karakter Murid Laporan Sekolah Terkait Iklim Belajar Dan Iklim Satu Pendidikan Diharapkan Ditindak Lanjut Di Manajemen Sekolah Untuk Menyusun Dan Menaksanakan Program Sekolah Yang Mendorong Perjumpannya Iklim Belajar Yang Positif Dan Kondusif Let's go For AKM Nah Itu tadi Alhamdulillah Materi Dari AKM Kita Mengenal Sedikit Banyak Pengenalan Terus Kenapa Tidak Lebih Detail Bapak Bapak Dan Ibu Yang Menonton Karena Itu Bisa Seminggu Makanya Pemerintah Dijak Memberikan Waktu Di Kelas Itu Kurang Lebih Lima Hari Satu Sampai Lima Untuk Mempelajari Step By Step Nah Begitu Karena Kecuali Kalian Mempunyai Basic Dan Alhamdulillah Seperti Saya Kemarin Karena Menonton Duluan Sebelum Ikuti Diklat Jadi Kurang Lebih Sudah Punya Gambaran Dan Sudah Ada Pemahaman Dan Materinya Langsung Bisa Dicerna Dengan Baik Jadi Jadi Channel Channel Jika Dia Dari Bapak Saib Badi Lagi Baik Mungkin Sampai Sini 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 Semoga Bermanfaat Dan Bisa Menjadikan Para Guru Semuanya Yang Ada Di Indonesia Bisa Terus Semangat Dan Belajar Mengup Dan Terus Mengupgrade Ilmu Ilmunya Di Zaman Yang Semakin Maju Dan Insyaallah Saya Yakin Semua Guru-guru Itu Sangat Banyak Ilmu Ilmunya Dan Tinggal Apa Tinggal Lebih Di Upgrade Terus Setiap Ada Perubahan Dan Ada Ilmu Baru Begitu Oke Cukup Sekian Assalamualaikum Terima B pode Some A A A A A A Terima kasih.